Berlabel ngangkut atau ngobrol barang angkutan kota, Penjabat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menemui para sopir angkutan kota di Terminal Arjosari Kota Setempat Selasa 9 Juli. Didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Dan jajarannya, Wahyu bertanya langsung kepada para sopir terkait berbagai permasalahan yang tiadapi selama ini. Dalam kesempatan beraudiensi dengan puluhan sopir dan ketua Pakuyupan Sopir Lintas Jalur, Penjabat Wali Kota Malang mengatakan biarnya segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap keberadaan angkutan kota atau angkot, yaitu dengan merevitalisasi dan menambah berbagai kenyamanan di angkutan kota, misalnya AC atau pendingin ruangan, musik, sopir mengenakan pakaian seragam, dan perangkat sesuai jadwal. Selain itu, dengan menggandeng pihak ketiga, para sopir akan dibayar bulanan minimal setara dengan upah minimum regional Kota Malang, yaitu Rp3.300.000. Karena kita tahu sendiri, dari transformasi bukelingan dari Kota Malang ini, semakin menurun dan semakin tidak jelas arahnya. Dan ada beberapa hal, seketiknya komunitas kami dan Kementerian Perhubungan, perhubungan dalam rangka untuk menelesaikan transkutasi bukelingan yang ada di Kota Malang, adalah kita mencoba dengan by the set way, yaitu BDS, yang sudah dilakukan dari beberapa kota. Berbagai langkah Pemkot ini diapresiasi oleh para sopir angkutan kota. Seperti yang disampaikan Ketua Paguyuban Sopir Angkutan Kota, Jalur Landung Sari di Noyokadang atau LDG, Mas Yudi. Pihaknya berharap agar beberapa program tersebut segera direalisasikan. Untuk tadi ini, apapun bentuk program-program pemerintah itu, silakan. Tapi kan untuk BDS tadi, kita sudah ada kesepakatan-kesepakatan notulen. Notulen yang selama ini sudah ditandatangani bersama Ketua Calur, Ketua SSI, juga bersama Perwabilan Penghagilan Angkutan. Apresiasi dan dorongan terhadap realisasi penjandangan tersebut juga disampaikan Ketua Paguyuban Sopir Angkutan Kota, Jalur Arjo Sari Gadang atau AG Fredi. Menurut dia, selama ini pendapatannya menurun lebih dari 50 persen, sejak maraknya lainan transportasi daring. Harapan kami ayolah ditemukan di mana terjadi komunikasi yang terbaik, juga akumulasi yang terbaik, yang tidak merugikan pemilik, juga tidak merugikan anggota sopir. Langkah-langkah tersebut ditargetkan dapat berwujud secepatnya pada tahun ini, sehingga anggota kota tetap diminati masyarakat, tidak kalah bersaing dengan transportasi daring, dan kesejahteraan para sopir lebih baik. Hingga kini ada 200 anggota kota yang layak jalan dari total 1.116 armada, dengan sekitar 3.000 sopir. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Lavandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.